Intro Uji kompetensi wartawan atau UKW yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Dewan Pers akan segera dimulai. Sesuai rencana, UKW tersebut akan dilaksanakan pada 4-6 Maret 2021. Adapun tujuan diadakannya UKW adalah untuk meningkatkan profesionalisme wartawan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Amanah Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Penyelenggaraan UKW dilakukan atas petunjuk peraturan Dewan Pers untuk menyertifikati setiap pekerja Pers agar kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Sebelum pelaksanaan UKW, pihak PWI Sulawesi Tenggara menggelar tes web antigen di Swiss Bell Hotel Kendari pada Rabu 3 Maret 2021. Tujuan diadakan tes web ini sendiri agar dapat dipastikan bahwa peserta UKW aman dari COVID-19. Hal ini sesuai dengan ungkapan Sarjono, Ketua PWI Sulawesi Tenggara. Terima kasih, kandar tegas memang hari ini Persatuan Wartawan Indonesia bekerja sama DND Warters menyelenggarakan uji kompetensi wartawan di Sulawesi Tenggara. Dan karena kita berada di situasi pandemi, virus corona, maka sesuatu yang pasti kita taat protokol kesehatan. Dan lebih lanjut, untuk penyelenggaraan uji kompetensi ini harus dipastikan peserta itu dalam keadaan sehat. Maka, kebijakan Dewan Pers dilakukan swab antigen. Yang ikut 54 orang, 9 kelas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil swab akan segera disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Bahteramas sebelum hari pelaksanaan UKW. Menurut informasi dari petugas dari Rumah Sakit Bahteramas Ketari Sulawesi Tenggara, cepat dapat diketahui informasinya. Hasilnya tidak sesuai harapan atau positif, tidak mungkin diikutkan. Karena justru itu dilakukan antigen, itu memastikan bahwa peserta itu clear, tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang tidak sesuai harapan, ada cadangan peserta. Tes swab ini sendiri sangat sederhana, karena hanya memasukkan alat tes ke hidung dan tidak memakan waktu yang lama. Berikut beberapa tanggapan peserta UKW saat menjalani tes swab tersebut. Saya baru saja mengikuti swab antigen ini untuk kelembapan atau salah satu syarat mengikuti uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan persepuan wartawan Indonesia bekerja sama dengan Dewan Pers. Tadinya saya sih agak rangu pikir bahwa swab antigen ini akan lama atau akan terasa sakit. Namun ternyata sangat cepat, yang kemudian tidak ada rasanya, rasa sakit apapun. Terima kasih. Saya kira rasanya biasa saja ya, saya pribadi merasa bahwa hanya semacam ada alat ya, ada alat itu masuk, kemudian saya tidak merasa apa-apa, biasa saja. Sebenarnya bagi semua orang dianggap biasa, tapi saya tadi merasakannya agak beri di hidung, kemudian di mata, seperti itu. Jadi memangnya bukan hal yang biasa bagi saya, barusan pertama kali saya swab antigen, jadi mungkin bedanya dengan yang lain, seperti itu. Dari Kendari, Citra melaporkan.